Pembesar Perusahaan Listrik Negara, Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keamanan pasokan listrik selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. PLN UID Jawa Barat menyiagakan 3.461 personel pelayanan teknis yang siap 24 jam melayani masyarakat pelanggan Jawa Barat. Memasuki musim liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keamanan pasokan listrik bagi para pelanggannya. Dalam musim libur Natal kali ini, PLN UID Jawa Barat menyiagakan 3.461 personel pelayanan teknis, 136 PDKB, dan 366 pegawai PLN yang siap 24 jam melayani masyarakat pelanggan Jawa Barat. Seluruh personel tersebut dibekali dengan berbagai infrastruktur dan alat transportasi penunjang kinerja, meliputi 386 mobil, 305 motor operasional, 13 unit gardu bergerak, 9 UKB, dan 15 krain. Petugas kami siap 24 jam menjaga keandalan pasokan listrik ke pelanggan, terutama di lokasi-lokasi prioritas seperti rumah ibadah, tempat layanan publik, dan fasilitas kesehatan. Personel tersebut antara lain 3.461 petugas siantek, 136 PDKB, dan 366 pegawai PLN. PLN UID Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya di musim libur Natal dan Tahun Baru agar memastikan kondisi listrik dalam keadaan mati hingga aman dari ancaman konsleting. Masyarakat pelanggan PLN pun dapat mengadukan keluhan, permasalahan melalui PLN mobile yang dapat didownload di Play Store maupun App Store. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.